Senin siang, mahasiswa Sanata Dharma Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Air Sedunia 22 Maret. Mereka mengkritisi mengeringnya sumur-sumur di sekitar kota Yogyakarta karena maraknya pendirian bangunan-bangunan komersil. Memperingati Hari Air Sedunia, mahasiswa Sanata Dharma menggelar unjuk rasa di kawasan Tugu, Yogyakarta. Selain poster, mereka membawa ember dan galon kosong sebagai simbol mengeringnya sumur-sumur di sekitar Yogyakarta. Maraknya pembangunan hotel beberapa tahun terakhir dianggap membawa dampak buruk pada lingkungan. Mereka mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap ketersediaan air tanah. Di Jogja sekarang beberapa tempat itu malem kekeringan akibat pembangunan. Nah, kemarin itu ketika ada diskusi bareng of slat di Kraton itu, itu salah satunya di utara Tugu ini, terus di belakang amlas, terus di daerah miliran, itu mengalami kekeringan akibat pembangunan yang melupakan amdal. Seperti apa pembangunan-pembangunan apa? Gimana apa? Pembangunan seperti apa yang? Pembangunan hotel dan pembangunan komersial. Mahasiswa juga mengecam sikap aparat pemerintah yang dinilai tidak patuh pada gubernur. Kemarin itu responnya itu sebenarnya beliau itu sudah tahu. Dan kemarin waktu ada perbincangan itu, beliau itu sudah tahu. Dan beliau sudah bertindak tegas. Dan katanya beliau juga dibohongi itu oleh istilahnya beliau itu bilang itu RT-RT-nya. Nah, beliau siapa ini mas? Gimana? Beliau siapa? Beliau itu ngarsun dalam. Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak tergantikan. Dengan aksi ini, masyarakat diharapkan kritis terhadap rencana pembangunan hotel maupun gedung komersial yang dapat berdampak pada kelestarian lingkungan.